Pengendalian ditekan di level terkecil yaitu RT RW ataupun desa ataupun kelurahan. Agar senario pengendalian terkontrol dengan baik diperlukan dibentuknya posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan yang melakukan empat fungsi, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan pendukung operasional penanganan COVID-19 di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan. Tentu yang terkait dengan pengendalian itu menjadi penting, terkait dengan testing, tracing, treatment, terkait dengan isolasi pasien, kemudian pembatasan mobilitas ataupun penggerakan, dan juga tentu ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah kebijakan lanjut adalah kebijakan untuk pengendalian COVID-19 adalah pembatasan berskala mikro di level RT RW, pembentukan pos komando di tingkat desa dan kelurahan, dan setiap desa dan kelurahan dikepalai oleh kepala desa dan lurah, dan pengaturan pemberlakuan pembatasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang diterapkan pada level kabupaten-kota, yang diterapkan oleh gubernur, yang menjadi prioritas wilayah untuk penetapan dari PPM Mikro. Selain itu, pemerintah juga melakukan perubahan kebijakan pengaturan perjalanan dalam negeri dan perjalanan internasional untuk pengendalian COVID-19, di mana penerapan protokol dan pengaturan bagi perjalanan dalam negeri, yaitu pengetatan protokol kesehatan terkait dengan testing, baik itu PCR test maupun antigen swab, kemudian juga dengan pelaksanaan pengetesan random ataupun tes acak, dan juga tentu pembatasan kegiatan saat libur panjang ataupun keagamaan. Kemudian penerapan pengaturan bagi pelaku perjalanan internasional, yaitu larangan memasuki bagi wilayah Indonesia, bagi WNA, kecuali dengan kriteria tertentu, dengan pengetatan protokol kesehatan terkait dengan testing, PCR test, kewajiban karantina terpusat. Nah, kemudian perarangan keluar kota khusus bagi ASN, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai BUMN, selama masa liburan panjang ataupun long weekend yang terkait dengan kegiatan Imlek nanti. Kemudian kepada Kepala Daerah, Gubernur, mengatur pemberlakuan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM Mikro dan pembentukan pos di tingkat desa dan kelurahan, serta instruksi daripada Menteri Desa, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Menteri Desa sendiri. Kemudian Kepala Daerah juga menindaklanjuti baik instruksi Mendagri maupun instruksi Mendes, dan beberapa Gubernur sudah mengeluarkan seperti Gubernur Bali maupun Gubernur Banten terkait dengan surat edaran. Kemudian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat meliputi pembatasan mengenai perkantoran ataupun tempat kerja, work from home 50%, dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian belajar mengajar tetap secara daring, sektor esensial yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, industri beroperasi 100% dengan pengaturan terkait dengan kapasitas kapasitas maupun operasionalisasi sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kegiatan restoran dan mal, makan minum dengan dine-in sekitar 50%, kemudian pembatasan jam operasional mal dan pusat pembelanjaan sampai dengan jam 21, kemudian pemesanan tetap diberikan take-away atau delivery, kemudian kegiatan konstruksi tetap 100%, tempat ibadah dengan kapasitas 50% dengan protokol kesehatan ketat, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara dan membatasi kapasitas dan terkait dengan moda transportasi umum. Terima kasih telah menonton!